Ini adalah Cordress Impact Drill RC20 for Rio yang baru dikeluarkan di pasar Indonesia. Seperti biasa, produk Rio ini memiliki packaging yang rapi dan sangat aman menurut saya. Setelah booknya saya buka, mata kita akan dimanjakan dengan berbagai fitur dan perlengkapan yang ada di dalamnya. Harus saya akui, dari setiap produk Rio memiliki finishing yang sangat rapi, entah itu dari sambungannya maupun dari segi pewarnaannya. Ini adalah salah satu hal sepele yang harus dipertahankan oleh Rio. Good job, Rio! Satu buah cordless yang semakin kesini modelnya semakin elegan. Jadi dijamin tidak ketinggalan jaman. Satu buah charger elegan dengan warna kabel khas yang hanya dimiliki oleh Rio. Dua buah baterai lithium-ion yang bertenaga masing-masing 20V dengan kapasitas 1,5Ah. Dan satu buah fleksibel screwdriver extension yang sangat jarang didapat di cordless merk lainnya. Dilengkapi juga dengan 7 macam varian mata obeng, 1 halder, 3 buah mata bor kayu dengan ukuran diameter 4, 5, dan 6 mm. Dan yang terakhir, 7 hex socket adapter atau biasa dibilang kunci shock dengan ukuran 5, 6, 7, sampai 13 mm. Sangat komplit, bukan? Nah, dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih fitur-fitur yang ada di bor baterai ini. Nah, dan saya akan sedikit menjelaskan fitur-fitur yang ada di bor baterai ini. Dan kita mulai dari depannya dulu, yaitu caknya. Caknya ini mampu menjepit mata bor hingga berdiameter 10 mm. Lanjut ke kepala caknya, disini disediakan stoppernya juga yang fungsinya memberhentikan putaran yang biasanya sering digunakan pada saat proses penyekrupan agar tidak kebablasan. Disediakan juga 3 pilihan fungsi bor yang membuat fitur bor RIO ini semakin kumpul, yaitu bor yang berfungsi untuk penyekrupan, bor yang berfungsi untuk pengebor kayu, plastik, besi, dan bahan sejenis lainnya. Dan pilihan terakhir yaitu pengeboran tembok atau beton. Lanjut ke sini, ini adalah pengaturan torsi atau pengatur tenaga putaran. Jadi, jika kalian menginginkan putarannya cepat tanpa memerlukan tenaga yang ekstra besar, kalian bisa menggesernya ke depan. Nah, dan jika tenaga yang diinginkan lebih besar lagi, anda bisa menggesernya ke belakang. Nah, dan ini adalah tombol untuk pengunci dan perpindahan putaran. Jika anda menggesernya ke kiri, maka putaran yang dihasilkan, putarannya akan searah jarunjang. Dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan jika berada di tengah-tengah, bor ini akan terkunci dan tidak akan bisa berputar, alias tidak bisa dipencet. Nah, dan ini lampu LED yang akan menyala pada saat mesin ini dinyalakan. Sedangkan ini adalah tombol untuk menyalakan mesin yang bisa diatur kecepatan putarannya, tergantung kedalaman kita menekannya. Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir adalah besi ini. Besi pengait apabila sedang menggunakan di lapangan. Jadi, kita tidak perlu ribet-ribet lagi pada saat pengerjaan proyek tanpa harus menyimpannya di lantai atau di meja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!